Razia narkoba di Pulau Pandan pada Kamis pagi diduga sudah bocor, sehingga petugas tidak menemukan pelaku penyalahgunaan narkotika. Polisi hanya menemukan base camp yang diduga baru ditinggal oleh para pelaku. Informasi razia narkoba di Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Danau Sipin pada Kamis 8 Desember pagi diduga sudah bocor di kalangan penyalahgunaan narkoba. Sehingga pada Razia Kamis pagi, petugas tidak menemukan satupun pelaku dari empat titik lokasi yang disisir oleh petugas. Petugas hanya menemukan base camp yang diduga baru saja ditinggal oleh para pelaku. Hal ini diakui oleh Kapolresta Jambi, Kompos Pol Eko Wahyudi. Namun terkait hal tersebut, Kapolresta menegaskan Razia ini akan rutin dilakukan untuk memberantas peredaran gelap barang haram tersebut. Selain itu, Razia ini juga sebagai antisipasi maraknya masuk pasokan narkotika jelang Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang. Untuk pelaku, tidak ada yang berarti kita amankan. Mungkin mereka sudah mengetahui begitu kita memasukkan area kelurahan, mereka sudah pernah lari semuanya. Pak, ini ada imbauan tegas kepada para pelaku. Kemudian juga apakah ini akan berlanjut, Pak? Saya pastikan untuk kegiatan ini kita akan memanjikan secara rutin. Ini memang wilayah penggunaan peredaran narkoba di wilayah sini, Pak. Di sini indikasinya memang tempat peredaran narkoba sangat marak di sini. Sementara itu, Direktur Res Narkoba Polda Jambi, Kompos Pol Thomas Panci Suspandaru mengatakan, selain operasi terbuka ini, petugas juga melakukan penyelidikan secara tertutup untuk menangkap para pelaku peredaran narkoba tersebut. Kita akan melakukan operasi secara terbuka ini untuk narkoba bisa dengan jajaran juga melakukan penyelidikan mengenai peredaran narkoba tersebut. Jadi, selain operasi terbuka, kita juga melakukan banyak sekali. Namun, mekanisinya tidak bisa kami sedihkan karena kita bisa melakukan penyelidikan dengan cara seni sebelumnya kami. Tapi, intinya, teman-teman, apa yang ingin dilaporkan masyarakat, kami akan selalu untuk melakukan penyelidikan narkoba secara tegas. Indiknya, itu seperti itu saja. Di Masan Jaya, Cik TV melaporkan.